Hai semuanya, masih bersama saya Citi Lujamani Kalian tahu bahwa kali ini atau hari ini Saya ada di Perancis Selatan Dan saya ada di salah satu desa yang sangat terkenal Untuk disedikan tempat beserta Namanya Mirmo Ini di depan Kementerian Saya akan beri video kalian Desanya seperti apa Oke Dan saya ingatkan lagi Kalau belum subscribe channel saya Silahkan klik subscribe Dan juga tekan untuk tombol loncengnya Oke Stay tuned with me Let's go and discover Desa wisata ini You guys see my schedule right? Ada dua gereja di desa ini Jadi bisa kalian bayangkan bahwa desa ini sangat religius pada awalnya Kayak di Indonesia gitu banyak masjid-masjidnya Coba lihat Gereja yang satu ini apakah dibuka Dibuka guys Gereja ini yang di bawah desa ini Dibuka jadi setiap hari minggu Sore Bulan Juli sampai Agustus Dari bulan Juli sampai bulan Agustus itu ada Apa namanya Nese Mas atau Misa ya Jam 18.30 Kita lihatkan ya kalian Tenang sekali ya Jadi nanti sore Sore hari jam 18.30 disini akan ada Misa Tempat untuk berdoa mereka juga Dikasih jarak pemisah Jadi Ada Distance Supaya mereka tetap Ya tidak terkontaminasi At least Dalam berdoa Tetap-tetap Lantainya juga ada Apa namanya Batas-batasannya Kalian dengar Mereka berdoa Bagus sekali Oke Keluar yuk Ayo Kita Jalan-jalan Ke Desa Mirmonde Masuk sini Naik terus Kembali ke Atas gereja Di puncak Pegunungan ini Well desa ini terletak di Atas gunung Atau bukit ya Jadi Desanya memang benar-benar Terawat Dan dirawat Untuk dijadikan salah satu tujuan wisata Lokal Atau Orang-orang yang ingin Discover Desa ini Asik banget Karena sudah masuk Kayak Apa namanya Slide yang terlindungi gitu Oleh UNESCO Aku akan naik ke Gege Ke puncak Desa ini Di atas sana Ada Gereja Jadi Memang Kalau di Perancis Memang digalakkan Kayak Desa wisata Gitu Udah lama sih Mungkin ya Kejadian seperti ini Atau Poles Desa Untuk dijadikan Kepala wisata Bailokal Maupun Asing Wow Can you see this? Suhu udaranya memang Benar-benar Panas Jadi Gue pakai Topi Terus Lupa pakai Locker Aduh Lumayan ya Kena kulit Jadi Agak Sedikit Panas Ini Kasih Tunjuk lagi Pemandangan Gunung-gunung Di Desa Wisata Lumayan ya Tidak Lihat panorama Dari atas Tidak Bisa Ini Bagus Tidak Lumayan Nah Tidak Kejauhan Di sana Mungkin Bisa kalian lihat Lohon Sungai yang besar Di Perancis Pujul Aduh Kita Naik lagi Dia ada Sekelompok Surus Bukal Yang Harus aku Geriting Pakai Bahasa Perancis Pujul Artinya Halo Itu Ada ARB Juga Di Sini Sini Masih Tapi Nanti Ajar Kopinya Jalan 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 Dulu Lihatkan Dari Lebih dekat lagi Gerejanya Ini Desanya Di atas Lembah-lembah Ah La Nucleire Saya kasih tunjuk Kalian Nucleire Ada Lestrik tenaga Nucleire Di Perancis Seperti yang kalian Lihat Wah Ini Kalau Meledak Bahaya Dekat Sekali Dengan Semuanya Namanya Loh Kulkas Ditunjuk Kalian Juga Apa Namanya Kuburan Supaya Kalian Tahu Kuburannya Di Orang Disini Bersih Tidak Serem Oke Let's See Inside The Church Tahu Che Ah Oh Dalam keadaan yang Tidak begitu sehat Ada COVID-19 Jadi mereka tetap Tidak membuka gerejanya Gereja pun Tidak dibuka Di Perancis Karena mereka tidak ingin ada Kegiatan massal Yang dapat mengakibatkan Menularnya Atau menyebannya COVID-19 Keren kan guys Pemerintah disini dan warga disini Juga benar-benar Mematuhi Peraturan dan Imbauan dari Pemerintah tempat Jadi saya pikir juga kalian harus Yang di Indonesia juga Mematuhi dan Apa namanya Menghormati dan melakukan Apa yang dihimbau oleh Pemerintah tempat dan pemerintah pusat Untuk menjaga Penularan COVID-19 Ini gerejanya Oke Let's go back Gereja yang perusahaan aku kasih Tunjuk ke kalian itu Namanya Ini Gereja Sang Pupua Ada tempat untuk jalan ke sana Pemerintah Buat panoramik Dukung Aku harap Seperti ini juga ada di Indonesia Di Malang juga Di desa wisata Di Bali juga ada Desa wisata Di beberapa daerah di Indonesia Juga ada desa wisata Dan perlu dikembangkan Dilestarikan dan dijaga Salah satunya Apa yang menarik Untuk dilihat oleh Oleh orang-orang turis Jadi tidak Kebersihannya salah satunya Saya aku Yang aku Apa namanya Tekankan Kebersihan kayak Toilat umum Kebersihan Lingkungannya Tempat-tempat sampah Juga harus diberikan Supaya orang yang Mengunjungi Tidak buang sampah Sebarang Atau at least Perang-orang yang Mengunjung Atau berkunjung Membawa sampah Kembali ke Rumah mereka Masing-masing Itu juga lebih bagus Ini cafe Yang Saya lihat Saya lihat Ada lagi dari atas Oke Saatnya Aku harus Ya Minum kopi Supaya Dapat Tetap Apa namanya Terbangun Terjaga Supaya tidak ngantuk Ini namanya Cafe-nya Le Tershoah Kayaknya Asli juga ini Oke Di dalamnya Seperti ini Bisa Nah Aku udah di dalam Apa namanya Cafe Le Tershoah Ini Bidang order Cafe aja Kayaknya Oke guys Seperti ini Bentuk Di dalam Ada Ada orang Yang Oke Lucu di sini Menunya Pakai papan tulis Jadi Dikasih Papan tulis Di depan Dimana aku Dan teman-teman Berada Dan Ketika kalian lihat Menunya Aku mau Cafe-perafe yang ada Esnya Di dalamnya asik Tapi ada yang Cafe Cafe yang panas Oke Aku coba Tujukan ke kalian Pemandangan dari Cafe Le Tershoah Apakah sama Atau ada bedanya Dari yang Yang aku ambil sebelumnya Sama aja Tapi asik Buat Kongkong Ini mengingatkan aku tempat Di Semarang Kayak gini Dan akan Di atas menu Terus Pemandangannya Ada Ada Kampung-kampung Juga ada Hutan kota Dan Asik Oke Aku minum kopi lagi Oke Aku mau minum Kopi Akhirnya Sudah selesai Waktunya ngopi Dan kembali lagi Ke aktivitas Sudah selesai Ngopinya Ayo Kita balik lagi Bar ini Memang Memiliki Posisi yang Sangat strategis Jadi Banyak orang yang Mampir Di tengah-tengah Antara Gereja di atas Sama gereja Yang dibawa Bentuk rumahnya Lucu-lucu Bagus Ya Itu yang kalian lihat Turun Aku kasih tunjuk Pemandangan dari Bawa tangga Saya sudah turun Dan Ini Tangga Untuk Kenaik turun Ke Desa Turun lagi Sekarang turun lagi Ternyata Ternyata Desa Ya Desa ini Banyak orang Yang Bikin Kayak Poteri Itu Ditutup Wah Bangunan Banguniannya Sangat-sangat lama Ini Bangunan ini Didirikan Sejak Tahun 1686 Wow Lumayan tua sekali Seperti kalian lihat Bangunan Apa namanya Pintu Sangat tua sekali Ayo Lagi Jalan Lagi Nah Itu juga ada Berikutnya Ada Membuat Terakota Terus Juga Artis Seni Untuk Memahat Di Pancos Sculpture Asik ya Desainnya Naik turun Gitu Ini ada Bar Asik Asik Ya Bagus Untuk Jalan-jalan Untuk Di Discover Tempatnya Jadi Saya lewat Disini Ada Ofis Kantor Apa namanya Turist Dan Tapi tutup Karena Minggu Jadi Aku tadi Lewat Sana Lurus Saja Kesana Sekarang Aku Mau turun Banyak Sekali Turisnya Di bawah Dan Mereka Pada Mau naik Ke Gereja Di atas Banyak Turis-turis Lokau Atau Bisa jadi Turis Manca Negara Yang datang Kesini Asik Desanya Sangat Lastri Sekali Kalian tahu Di desa Mirmao ini Ada hotel Yang Berbintang Tiga Gila ya Hotel Di desa Ketil Ada Bintang Tiga Keren Keren Lihat Ada Apa Di bawah Informasi Ada Hotel Mime Ada Restoran Ada Poteri Ada Apa lagi Poker De Gulkier Itu Kayak Galeri Butik Terus Ada Kayak Pedagang-pedagang Jadi Orang-orang Disini Hidupnya Dari Pertani Pedagang Ya Dan Turis Service Oke Yuk Nah Oke guys Kalian sudah Saya ajak Barusan Lihat Atau Jalan-jalan Ke desa Mirmong Di Departemen Latrum Prancis Belatan Semoga Jalan-jalan Kali ini Dapat Menginpirasi Kalian Semua Dan Tentunya Teman-teman Yang ada Di Indonesia Yang Tinggal Di desa Wisata Punya Daya Kreati Bagaimana Memikat Orang Atau Pelancong Baik Lokal Maupun Mancanegara Datang Berkunjung Di desa Wisata Kalian Oke Jangan lupa Klik subscribe Dan Tekan Loncengnya Kalau kalian Belum Melakukannya Terima kasih Sudah Menonton Video-video Saya Dan Kalau Mau Share Silahkan Saya Di Dari Tepat Selamat 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 Terima kasih.